Terima kasih telah menonton Sebuah kampung di desa Cikahuripan, Lembang, Bandung Barat dipercaya warga merupakan kampung keramak. Penyebabnya, kampung ini menyimpan beberapa makam berukuran lebih panjang dari makam biasa. Konon, ada seorang sakti bernama Surya Kencana menyimpan benda pusaka di makam ini. Kabar turun-temurun ini mengendap, membuat orang memuja dan mencoba mengambil benda pusaka dari makam. Siapa? Sebenarnya Surya Kencana. Menurut saya malam ini, saya sedang berada di kampung keramak, Kecamatan Lembang, di mana di tempat ini terdapat sebuah makam yang diyakini di dalamnya terdapat benda-benda pusaka dari Eang Surya Kencana. Beliau merupakan tokoh sakti yang dahulunya pernah ada di tempat ini, dan di samping saya sudah ada Mbak Setia yang akan menceritakannya. Assalamualaikum Mbak. Selamat malam. Bapak bisa menceritakan sedikit tentang Eang Surya Kencana, Mbak? Dulu Mbak Surya Kencana disini sebagai tokoh masyarakat disini, beliau yang berasal dari dulunya dari si Anjur, hijrah kampung disini, beliau misalnya membesarkan sama kampung disini. Dan yang saya dengar tuh banyak kejadian-kejadian aneh dahulu yang sering terjadi di tempat ini, Mbak. Dulu memang banyak istilahnya ada benda-benda pusaka yang orang-orang sering istilahnya digali, istilahnya, dicari. Pak, ini sendiri nama kampung keramak itu kenapa bisa dinamakan keramak? Karena disini ada tokoh, lalu ada istilahnya seperti istik-istik apalah gitu. Istiknya itu seperti apa? Bapak bisa menceritakan? Dulu kan ada waktu tahun penjajahan dulu, bahwa ada disini ada bom, katanya tidak meledak, bisa meledak disini. Tidak meledak-meledak. Lalu ada apa lagi, Pak? Dulu ada pesawat, dia jatuh disini sekitar tahun 1946. Dulu? Terima kasih banyak, Bapak, atas peningkatannya. Assalamualaikum, Mbak Nari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Nari, dengan kejadian tempat ini, bagaimana, Kang? Menurut Akang, kejadian disini memang menarik juga ya. Tadi seperti, tadi kesaksian menyaksikan bahwa ada sebuah tipusaka yang seperti gaibnya disini. Banyak gitu ya. Nah, itu yang kita harus diugit. Kita adakan nanti secara mediumisasi nanti ya. Kita buktikan. Silakan, Kak. Ayo, ngomot. Saatnya mediumisasi. Wendelikaa. Assalamualaikum. 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 di tempatnya ya kan di tempat ini ada sebuah berarti kalau anda menjaga tempat ini anda tahu tentang fenomena yang terjadi di sini ya Coba bisa anda ceritakan mungkin adanya sosok mbak yang sudah kencana siapa beliau cara menjaga yang beliau aku kan tuh seperti apa kanya anak pada perancangan saya tahu apa yang membuat beliau datang ke tempat ini dan membuat perkampungan di sini dahulu kena hati isi dia tempat titik itu kita mau jika luong sosoknya Eyang Surya Kencana itu kapungkurnya sebagian awam jaminah baca serapan ini aku keren dah hati enak tetiasa juga anjo na saya bilang ketika beliau datang ke tempat ini kan bisa dibilang tempat ini masih seperti luong gitu ya terus apakah memang ada penduduk sebelumnya di tempat ini atau bagaimana ayo aduh si Ratu Rahmi ya lalu sampai beliau bisa membentuk sebuah perkampungan banyak orang di sini bagaimana ceritanya kalau nyamati Pak Cangkur atuh aku udah datang aku sudah berubah jawab ayah nam aku bakal tunggulkan aku dulu ya kita pukul sana di di sebuah ternak di kampung keramat tak segera sana pusaka nah biasa dia emang ayah gitu rara setelah pusaka di tempatnya rara setelahnya di sini ya lalu sebut pusaka pusuran mampu lihat satelah di belakang di sini ya lalu bisa mahal ayah ini lalu bakalan lah jadi tua ya kan bisa buat nate di pelawatan batuk 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 dia konggul itu kan semua nak tesi berada dia konggul itu kan kata pari duit terus Andit bukan ceritakan alasnya kenapa beliau sampai mengubur pusaka pusaka itu mampu lompat aja kata lama di bikun mampu lompat aja bahwana jaman jaman kereta kabur anjana kerumah belaan ya lembun daripada sion dipaketnya bener lo yang ada di kubur tapi saya mendapatkan konggul banyak orang dari luar luar daerah akhirnya datang ke tempat ini mencoba mengambil benda-benda pusaka di tempat ini nah baik baik bisa mah asal gak jalan ke non anung bener insya Allah jalan yang bener itu seperti apa mas ya ibaratnya orang jekelan besok nanti dipakai baleg bisa pakai cepaleg arti nama bisa majalankun mawah hati hati orang nomor nama nomor hijau tapi anda tidak masalah dengan orang datang sini ada abad pusakanya mau kemana anda mau kemana ada abad saya dapat kabar juga ya tentang kampung ini dahulunya bisa dibilang hilang tidak terikat itu saya terangkap itu seperti apa sih ayah ini dipusir jangan mengatakan sampung apa setiap malah hati jangan mengatakan kalimat maksudnya langsunglah di di rumah ku perempuan jalan ku patiin kenapa? ada apa dengan Belandanya? bisa diperbayarkan maksudnya kuat disikirkannya dipusir apa itu? tidak disangka ada makhluk lain menghampiri mungkin bisa tiba-tiba ada salah satu mediator yang memasukan yang berasal dari balik kekuburan-kuburan itu sepertinya dia marah kenapa ya? kenapa ya? kenapa ya? kenapa? si Muguring yang terangnya sejarah di tempat si Muguring yang terangnya sejarah di tempat maksudnya dimana? siapa? kenapa? dia juga yang menjaga tempat ini lain saya tahu siapa lagi? siapa lagi? sekarang kita berbicara ingin saya ingin saya satu mediator di sadarkah saya tahu siapa anda punya nama atau punya julukan gitu si Rodra yang Rodra itu selami yang Rodra itu siapa? siapa beliau? ada hubungannya dengan yang sudah kencana malahnya panggul hurna ilmu panggedena jajaten panggede-gedena memang ilmu apa yang beliau punya? terbawa lama mengalengit itu aneh jadi zaman dahulu orang-orang sakti-sakti bisa mengalengit ditutup ke buku tidak enak pilih tempat itu orang dahulu bisa melakukan hal seperti itu bagaimana caranya? apakah ada bantuan dari mahu-mahu gaib? atau bagaimana? itu itu kalau yang suruh kencana itu mendapatkan ilmu-ilmu yang anda bilang itu dapat dari mana beliau? enak mana namaku guru kalau tidak ada tempat terbaik di bawahku mana enak artinya terangnya yang kencana ternyawa kabe terus anda? ayah ngeluhi nyawa daripada koreng siapa? ayah itu bantuan koreng itu beda itu yang suruh kencana tidak ada ikan edi maksana naon nah apa depokan masalahnya saya jina mereka menyebarkan supaya tidak bisa sama enak memang paat kersaraan agama bisa ahli agama bisa ahli bela diri bisa segala etapa terus setelah dari tempat ini anda tahu beliau berpindah kemana tiba-tiba salah satu mediator pun sepertinya dimasuki oleh gabi tembak ini juga tiba-tiba tiba-tiba apa yang terjadi tetap di dua dunia where salat dahWhen do perdana Sampaiים Yes tahun